Saudara sejumlah petani di kota Pontianak mengembangkan tanaman organik dan semi-organik di lahan gambut. Sebagian petani sudah mulai meninggalkan penggunaan kimia berlebihan pada tanaman. Kecamatan Pontianak Utara menjadi kecamatan di kota Pontianak, di mana masih ditemukan lahan pertanian dan aktivitas bercocok tanam. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Kota Pontianak Bintoro mengatakan budidaya tanaman organik dan semi-organik dilakukan petani di kota Pontianak, diantaranya di lahan gambut. Beberapa jenis sayuran dikembangkan di lahan ini seperti kangkung, bayam, sawi, dan daun bawang. Diakui pihaknya sebenarnya berharap bisa 100% menggunakan organik atau tanpa kimia, namun masih belum bisa dilakukan dan akan dimulai secara bertahap. Murni organik saat ini baru bisa dilakukan di skala Ibu Rumah Tangga. Baiklah, terima kasih berkaitan dengan ada beberapa gitar yang kita lakukan. Pertama adalah program agriculture farming, itu menggunakan sistem berdaya tanaman organik ataupun juga semi-organik yang dilakukan oleh beberapa petani baik menggunakan sistem langsung kepada plan-nya atau area-nya dan juga ada menggunakan sistem pipanisasi. itu ada dua, tapi yang sering dilakukan yang luas kepada masyarakat petani, kelompok tani, kapok tani, ya itu adalah di lahan gambut, di mana memang betul-betul itu sarana, pasalannya adalah sebagai tanaman-tanaman untuk sarana organik farming, atau lebih dengan organik farming. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Kota Pontianak Bintoro menambahkan produksi petani sayur di Kota Pontianak cukup memuaskan. Hal tersebut terbukti dengan Kota Pontianak bisa memenuhi kebutuhan sayur untuk sejumlah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat.